Membangun budaya literasi masyarakat Indonesia bukanlah hal mudah, perlu strategi khusus dan peran berkesinambungan masyarakat serta pemerintah, terutama di masa pandemi COVID-19. Hal ini muncul dalam webinar yang diadakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Webinar ini mengangkat tema Membangun Budaya Literasi untuk Keluarga Cerdas, Sehat, dan Produktif. Ketua Bidang 4 PP Kagama Paripurna Sugarda yang menjadi keynote speaker mengungkapkan kelemahan bangsa Indonesia adalah rendana budaya baca. Hal ini membuat Indonesia menjadi pelupah. Sedang pemimpin redaksi Sian Indonesia Titi Rosmasari sebagai salah satu narasumber mengungkapkan bahwa media tidak akan membiarkan kabar tidak benar menjadi polemik berlarut-larut. Dari webinar ini, KPC PEN mengajak masyarakat dan seluruh kalangan untuk meningkatkan budaya literasi di tengah pandemi. Sebetulnya pemerintah juga sudah tidak kurang-kurang memberikan upaya untuk meningkatkan literasi ini. Misalnya gerakan Indonesia membaca, kampung literasi, program pengiriman buku gratis setiap bulan, dan lain-lain. Nah namun membangun budaya literasi harus dilandasi dengan kesadaran individual masyarakat Indonesia yang tinggi. Kesadaran akan pentingnya membaca aktif dan belajar kritis untuk pengembangan diri dan juga mendukung kemajuan negara Indonesia di kancah global. Kita tidak membiarkan kabar yang tidak benar berlarut-larut menjadi polemik di media. Karena itu tadi kita apresiasi Kominfo yang memberikan validasi informasi. Kemudian media mainstream yang saat ini dicoba, diuji ketahanan hidupnya, itu memang harus duduk dan menunjukkan posesioningnya sebagai lembaga yang terpercaya bisa dipertanggungjawabkan infonya. Pada waktunya disrupsi media yang kita duga berapa tahun ke depan tapi ternyata lebih cepat dari sekarang, dan kemudian menghadirkan banyak sekali temuan-temuan dalam cara kita meliput, dalam cara kita siaran sekarang sudah satu hal yang tidak mungkin dulu, sekarang sangat mungkin live report dari rumah, riset bikin konten dari rumah, dan sebagainya.